Welcome to TotalPolitik, jumpa lagi di konten Ngomong Sendiri Kali ini, gue akan bicara tentang sesuatu yang sudah lazim dan banyak dibicarakan oleh orang Yaitu, apa? Semua sudah dikuasai oligarki Partai politik sudah dikuasai oleh oligarki Keputusan pemerintah diintervensi oleh oligarki Sebenarnya, apa sih itu oligarki? Banyak orang bicara oligarki Negara ini sudah dikuasai oligarki Semua ditentukan oleh oligarki Partai politik sudah diintervensi oleh oligarki Sebenarnya apa oligarki itu ya? Sebenarnya siapa yang bisa dianggap sebagai oligarki? Gagasan ini sebenarnya sudah ada sejak era Yunani Sudah lama sekali model menjalankan pemerintahan secara efektif Oleh sebagian kecil kelompok yang memegang wewenang penuh atas kehidupan banyak orang Banyak yang mengidentikan konsep ini dengan negara-negara yang menggunakan sistem otoriter Dimana segelintir orang berkuasa terhadap kehidupan seluruh warga yang ada dalam teritori tersebut Tidak mudah untuk menjadi bagian dari kelompok penguasa Tidak mudah juga bagi penguasa memberikan kesempatan bagi orang lain Kursi-kursi kekuasaannya dipagari Sehingga yang ada di dalamnya hanya orang-orang tertentu saja Nah, begitulah sistem pemerintahan otoriter yang dianggap sebagai sebuah pemerintahan yang oligarki Nah, banyak ilmuwan politik mengidentikan contoh kekuasaan oligarki itu Dengan negara seperti Soviet di era Stalin Dimana partai komunis memegang wewenang penuh Dan orang akan dihitung sebagai bagian dari elit apabila bergabung dengan partai komunis Dan juga seperti Afrika Selatan Di masa sebelum Mandela Warga kulit putih memiliki wewenang penuh Untuk mengontrol kehidupan bagi seluruh warga negara di Afrika Selatan Sekarang era politik kuno itu sudah mulai ditinggalkan Gelombang demokratisasi sudah mengalir ke seluruh dunia gitu Sudah menerjang dunia ini dengan ideologi-ideologi demokratisasi Ditandai dengan runtuhnya Tempok Berlin Setelah Perang Dingin Ini adalah sebuah era baru politik dunia secara menyeluruh Resim-resim yang menjadi lawan demokrasi liberal ala Amerika Serikat atau Barat Harus bertekuk lutut Demokrasi menjadi the only game in town Munculah pengembangan terhadap the theory of elite Yang tadinya itu ada di negara-negara otoriter Sekarang melihat the theory of elite ini Dan bagaimana perilaku elite ini di negara-negara demokrasi baru gitu Ada ilmuwan yang optimis melihat demokrasi Namun ada juga yang tetap menjaga Perasaan skeptical terhadap Gelombang demokrasi yang sudah mewabah di seluruh dunia ketika itu Barrington Moore misalnya Mengatakan no bourgeoisie no democracy Dia melihat kemunculan kelas menengah Di dalam negara-negara demokrasi Sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi Di banyak negara baru ini Kelas menengah itu mampu mengontrol Dan mendorong akuntabilitas terhadap pemerintahan Karena apa? Kelas menengah adalah kelas pembayar pajak Yang tidak mau kehilangan manfaat dan keuntungan Dari pembayaran pajak yang sudah mereka lakukan itu Tapi masalahnya ya di banyak negara Termasuk di Indonesia Kelas menengahnya ini tidak independen Banyak yang tergantung dengan kekuatan-kekuatan Yang berada di lingkungan eksternalnya Ya itu kekuatan-kekuatan kekuasaan juga gitu Namun juga ada pandangan lain Dari ilmuwan politik macam Fedy Hadis Jeffrey Winters gitu Beranggapan bahwa demokrasi malah meningkatkan Atau mempromote ketimpangan Mereka berdua ilmuwan politik Paling dirujuklah untuk soal oligarki ini Terutama di kawasan Asia Tenggara Ada banyak pandangan mereka yang berseberangan sebenarnya Tapi nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain Tapi di dalam konten kali ini Gue akan membahas benang merahnya aja secara umum Dari pandangan dua pemikir ini gitu Balik lagi Lewat cara apa demokrasi memunculkan ketimpangan? Yaitu tadi seperti yang kita jawab Oligarki Ada sebagian kecil orang Yang bisa mengontrol mayoritas sumber daya negara Untuk mengamankan kepentingan materialnya Jadi Ada minoritas orang Yang menguasai mayoritas sumber daya Gue ulangi lagi sekali lagi Minoritas Yang mengontrol mayoritas kekayaan nasional gitu Jadi Untuk apa? Untuk mengamankan material resourcesnya Atau sumber daya materialnya Jadi Kalau kita lihat anak jalanan yang melarat Dan wajahnya memelas di pinggir jalan Itu adalah wajah ketimpangan dari bawah Maka Oligarki Itu dapat kita bilang Oligarki ini adalah Wajah ketimpangan dari atas gitu Nah jadi Kalau lu besok-besok ngomong oligarki Ya Minimal udah ada konsepnya lah Kekuasaan Orde Baru yang terpusat Mengalami kekandasan Kurang dari satu dekade setelah Perang Dingin Lingkar penguasa Orde Baru Dibukakan jalan gitu Ke berbagai lembaga negara setelah Orde Baru runtuh Ya Mereka gak mati Tapi dibukakan jalan baru Ke beberapa berbagai Lembaga negara Ya Bahkan Desentralisasi itu muncul Sebagai salah satu jalan Dari elit-elit yang Menjadi kroni Atau mengitari kekuasaan Orde Baru Ke daerah-daerah Untuk menguasai lembaga-lembaga daerah Jadi Itu yang terjadi pas ke Orde Baru Mereka malah pindah Gitu dari Dari Barisan yang berada di sekitar Kekuasaan Orba Menuju ke Politik-politik lokal Jadi Relasi patron klien itu Setelah Orde Baru runtuh Tidak Tidak hilang begitu saja Tapi mereka beradaptasi Dan Pindah ke tempat-tempat baru Termasuk ke Dalam politik lokal Ini ditandai Dengan model-model Politik yang terjadi Di Orde Baru Patron klien Atau Klientelism Gitu Atau patron klien Gitu Itu Muncul di wajah Politik lokal kita Melalui money politics Sekarang masih banyak Money politics Dan bahkan Di awal-awal Pemilu Setelah reformasi Itu Pemilihan umum Di daerah Diwarnai Dengan Berbagai macam Tindakan intimidatif Nah Di tengah berbagai Permasalahan ini Apa yang kita butuhkan Apakah kita Butuh Sebanyak-banyaknya Orang baik Masuk ke dalam Politik kita Yang sudah Jumut ini Gitu Untuk menyelesaikan masalah Gue jawab Si Gak mungkin Ya Kenapa gak mungkin Karena Gue merasa Itu sudah terlambat Mungkin Kalau Banyak Orang-orang Progresif Masuk ke Politik Mungkin 15 Atau 20 Tahun yang lalu Gitu Secara masif Itu mungkin Situasinya akan Lebih baik Karena Hari ini itu Situasinya Dan kerusakannya Sudah terlalu berat Semua Institusi Kekuasaan Berkaitan Erat Dengan Kekuatan Oligar Ya Gue contohin Misalnya Parliamentary Threshold 4% Untuk mengejar 4% Tentunya Partai Partai Perlu Mendapatkan Backup Finansial Yang Begitu Besar Ya Untuk Mencapai 4% Ini Karena Tidak Mudah Gitu Kalau Gak Punya Backup Yang Kuat Pastilah Mereka Akan Tergulung Di Dalam Arus Kompetisi Nah Untuk Mencalonkan Presiden Atau Bupati Misalnya Atau Wali Kota Butuh Memenuhi Threshold 20% Yang bisa Maju Ya Tentunya Punya Backup Keuangan Dan Backup Politik Yang Besar Kalau Enggak Mana Bisa Memenuhi 20% Yang Sudah Ditentukan Tadi Sebagai Prasyarat Untuk Menjadi Pejabat Publik Di Indonesia Jadi Demokrasinya Sangat Brutal Hari ini Sehingga Tidak Tidak Cukup Gerakan Moral Saja Yang Menjadi Motor Perubahan Dalam Institusi Demokrasi Kita Demokrasi Kita Sudah Terlalu Parah Ya Kita Harus Jujur Ini Masalahnya Ini Sangat Parah Berharap Keanak Muda Juga Gue Enggak Terlalu Optimis Karena Gue Ngelihat Banyak Politisi Muda Hari ini Yang Enggak Ada Ubah Kelakuannya Dengan Politisi Politisi Tua Di Masa Lalu Sama 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 Karena Mereka Bermentor Ke Orang Orang Itu Juga Kalau Boleh Skeptis Dan Jujur Coba Lihat Politisi Politisi Muda Kita Apa Yang Benar Benar Banyak Berubah Semuanya Masih Gaya Lama Nah Tapi Paling Enggak Kita Harus Terus Mengkritisi Keadaan Dan Harus Jujur Dengan Situasi Yang Ada Kita Doakan Teman-teman Kita Yang Berjuang Di Politik Bisa Berbuat Sedikit Yang Mereka Bisa Sedikit Yang Mereka Bisa Karena Solusinya Sangat Tidak Mudah Udah Bisa Berbuat Sedikit Saja Yaudah Kita Harus Apresiasi Sampai Jumpa Lagi Di Ngomong Sendiri Berikutnya Sampai